musik 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 ini gua lagi ada acara unlimit the world press conference and launching oh, unlimit your world oke, kalau gitu susah kepanjangan kalau kalian dapat kamu panggungnya unlimit itu aja oke, bisa? oke, disini mereka jual aksesoris ini peleknya warna hitung ini engine guard frame guard helmnya itu semua dijual, copy ini teker ini kayaknya panjang banget nah, ini sekarang motornya kita lihat dari sisi mesin ini sistemnya injeksi ini sayang ini belum lipat ya kalau pakai trabas ntar jatuh ini bengkok pasti kalau yang beli ini perlu demotif ini ini yang belakang krimnya dilubangin terus dipasang gitu ucakan kaki buat yang dibangcin ini gear standar ini berapa mata nih untuk ban standar yang dipakai IRC sama kayak KLX kelebihannya ini nih ada gantungan buat helm KLX gak ada kita pakai bel belakang ini tail lightnya port standar kurang ganteng ya kalau kalipernya Nissin sama kayak ini untuk body mirip yang SE ya cuman frame nya bisa dilihat disini frame nya beda kecil kecil frame nya pakai rangka tengah tengah jadi tangki nya kayak motor cowok kebanyakan masih banyak kakakak sempat rancanya di tengah tangki nya ngapit kanan kiri kalau KLX kan di atas rangka depan udah pakai upset down dia upset down nya lumayan tinggi upset down nya lumayan tinggi upset down nya lumayan tinggi gue yang kurang srek nih sama tromol depan kayak anak-anak itu jadinya tromol bebek yang di modif karena ini tromolnya modelnya kayak gini nih punya Satria FU buat IRC dia FU yang modif lampu depan kayaknya perlu dicopot ya biar lebih ganteng ini mungkin kelemahannya handle ya kemarin udah ada pengalaman yang dipakai terabas handle nya pas jatuh ke lumpur langsung patah ketinggalan kalau ntar ada yang beli mau pakai trabes bisa diganti handle kemudian kemudian di sini nih biar celana nggak bolong sepatu nggak itu sepion dicopot oh iya tadi gue lupa bilang di velg CRF ini 150L dia udah ada lubang buat stopper nih jadi kalian nggak perlu ngebor lagi tinggal pasang stoppernya tapi ban belakang di ban belakang ban belakang ada juga ban belakang ada juga ban belakang ada juga cakep sih oke oh iya ini dia linkage nya kayaknya pakai teflon dia belum bearing wah Yunan nya tadi gue coba nggak terlalu untuk shop dia setelannya setelannya model model step ya oh sorry sorry dia udah pakai ulir cuman nggak terlalu nggak terlalu banyak ulirnya gak pakai SI ya ulirnya pendek ya ntar di itu sendiri lah ganti sendiri lah kalau kurang oke oke guys oke ini yang udah dimodif supermoto udah pakai handguard handguard spionnya model tomok handguard nih handle nya udah lipat emang harus yang kayak gini deh ini beda kanan gini SND ini bisa atas bisa depan belakang ini lebih aman ini nggak bisa atas nih cuma bisa depan belakang aja sparkboard depan diganti elok ganti dia pakai cam bane Michelin ring 17 tempat belakang ini ide buat yang ntar ide ya nah buat R9 sparkboard belakang diganti nggak tahu ini pakai pin apa oh atau aslinya dicopot bawahnya doang jadi bisa cuman sisa segitu bane gede keren modifandeler ya ini warnanya tuh padnya iya tuh rantainya udah ganti ampun tutup rantai diganti SND 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 bibis depan diganti di wah pedisnya diganti gede udah udah pakai pad bar mental ada busanya keren guys ini pasti enak pakai di asfalt jakan rem juga udah diganti yang bisa ngelipat ada penahannya aman ini juga udah diganti SMD juga kayaknya sore sawal banyak SMD deh oke cukup ntar kita tinggal test ride di sirkuit oke sekarang kita nyampe di tempat pengetesan ini dia pembalap kita kalau daftar disitu ntar kita dipanggil cantik-cantik aja juga tapi ngantuk kayak kena angin panas-panas ini tim kita nih ini kita kedatangan Valentino Rossi ya dia buang muka enak banget enak sih itu motor-motor yang mau ikut kita lihat tracknya cukup luas ini tracknya dari sana motor sana jauh banget jauh kalau kalian kelihatan yang mengkilat-mengkilat itu mereka di sana jauh banget satu putaran gitu wuhh ntar gue ngetesnya nih persiapan kita selana dipinjemin sepatu tuh dekernya juga nih pembalapnya taruh ini dikasih nggak dipinjemin doang iya jangan dibawa pulang ya ini ini hari ini spesial ya suatu kehormatan ini saya bisa bareng sama Valentino Rossi Valentino Rossi nyoba CRF yang baru padahal dia tim Yamaha cuman nih dia diundang sama Honda buat itu dampingin saya panas panas sepatu deker pakai kita udah siap gimana belum belum siap belum siap kebawah dong nggak kelihatan oh itu biar kelihatan katanya hasil pinjemannya ya siap ya 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 oke udah selesai nyobain dari hasil tes kaki-kakinya enak banget lembut terus tenaganya enak cuman dia kalo di RPM tinggi pas menanjak kurang gak mau jadi tahan di RPM rendah tapi dia kuat naik kaki-kaki lembut banget enak buat loncat enak stabil samplingnya bagus mesinnya juga halus itu padahal standar standar belum gapapain lah memang motor tes enak 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 recommended lah recommended ya ya gitu aja ya kasih ya 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 ya